subscribe Setiap kali kita melakukan perjalanan, selalu ada cerita yang berkesan. Bepergian atau mengunjungi sebuah tempat memberi kenangan tersendiri di dalam hati. Tiap orang pastinya punya pengalaman atau kisah tak terlupakan tentang sebuah perjalanan. Perjalanan kami kali ini adalah ke Gunung Merah, antara kota Enarotali dan kota Madi. Dari tempat ini terlihat jelas pemandangan kota Madi serta bukit-bukit dan gunung yang sangat indah. Selamat sore. Sore ini saya berada di Gunung Merah, antara kota Madi dan kota Enarotali. Jadi di belakang saya ini adalah ibu kota dari Kabupaten Paniai. Lalu di belakang saya juga adalah ini lembah Weah. Lembah cukup luas yang terletak antara Gunung Lugi dan Gunung Wege. Jadi pemandangan pada sore hari, wapun pada pagi hari, dari tempat ini sangat bagus. Tempat ini sangat bagus. Wajah yang sangat nyaman. Kemudian pemandangan juga untuk pemandangan. Kita lihat dari Kabupaten Pamea, dari Kabupaten Pemadi. Jadi jalan besar di bawah ini adalah jalan trans Nabi Re Ilaga atau Nabi Re Puncak Jaya. Jadi ini jalan utama yang menghubungkan atau jalan antar Kabupaten. Nabi Re dihubungkan ke RBI, Nabi Re dihubungkan lagi ke DIA, DIA dihubungkan lagi ke Paniyai, dari Paniyai, Intan Jaya, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Jaya terakhir nanti di Ilaga. Di jalan di bawah ini, jalan lama atau jalan transnesional, wilayah Kejubungan, bagian barat, provinsi Papua. Dari tempat ini kita juga bisa menikmati pemandangan kota Madi serta bukit-bukit di sekitarnya yang sangat indah dan alami. Selain itu, dari tempat ini kita juga bisa menikmati pemandangan alam Lembah Wea dan Danau Paniyai. Lembah Wea sangat indah dan selalu menyejukkan hati setiap orang yang berkunjung di tempat ini.